Usai kecelakaan nahas kapal selam wisata pada 18 Juni 2023 lalu, Ocean Gate masih mengiklankan tur wisata menjelajahi bangkai kapal Titanic yang terkubur di samudera Atlantik. Ocean Gate masih mengiklankan tur wisata Titanic secara online melalui laman resminya di OceanGateExpeditions.com untuk tahun 2024. Tur tersebut bakal dilangsungkan sebanyak dua kali pada 12 hingga 20 Juni 2024 dan 21 hingga 29 Juni 2024. Ocean Gate mencantumkan informasi perjalanan menuju bangkai Titanic secara detail. Perjalanan wisata menuju ke bangkai kapal Titanic disebut memakan waktu 8 hari 7 malam dengan kapasitas 6 orang setiap pekan. Perjalanan juga mendapatkan fasilitas wifi dengan syarat usia di atas 17 tahun. Peserta yang ikut menyusuri bawah laut menggunakan kapal selam Ocean Gate ini digenai biaya 250 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Nantinya mereka akan berangkat dari St. John's di Newfoundland, Kanada pada hari pertama. Setelah tiba di St. John's, peserta tur akan dibawa menggunakan kapal menuju lokasi bangkai Titanic berada. Pada hari kedua, perusahaan itu menjanjikan peserta tur bahwa mereka akan tiba di Atlantik Utara. Selanjutnya, di hari ketiga sampai ketujuh, mereka akan dibawa untuk menyelam menuju bangkai kapal Titanic namun bergantung pada kondisi laut. Sebelumnya, kecelakaan nahas membuat kapal selam Titan yang dioperasikan Ocean Gate meledak dan menewaskan 5 orang. Titan awalnya dilaporkan hilang pada 18 Juni 2023 lalu dan muncul dugaan kapal selam ini meledak karena katastrophic implosion setelah 5 hari operasi pencarian. Terima kasih telah menonton!